Oke teman-teman disini saya akan coba tutorial ini cara pinjam uang di uang mi kalau teman-teman belum punya aplikasinya tinggal download aja di playstore Oke lanjut aja dengan tutorialnya Oke pertama kita masukkan nomor telepon yang akan didaftarkannya setelah masukkan nomor teleponnya teman-teman langsung kita klik jelajah uang mi ini Oke kita menunggu kode otp biasanya otomatis teman-teman seperti ini nah disini untuk limitnya teman-teman udah keluar sekitar 30 juta rupiah dan untuk tenornya disini teman-teman tertera ada yang 6 bulan dan ada yang tiga bulan ya Oke kalau untuk melanjutnya teman-teman sini kita klik cek limit Oke langkah selanjutnya teman-teman sini kita potok ketepe ya Oke kalau sudah potok ketepe langsung kita klik selanjutnya terus langkah selanjutnya teman-teman kita mengisi informasi pribadi seperti pendidikan terakhir dan alamatnya diisi semua ya teman-teman disini berikut email dan ibu kandung Oke setelah diisi semua teman-teman disini langsung kita klik langkah berikutnya Oke langkah berikutnya teman-teman disini kita mengisi informasi pekerjaan terus kita mengisi pekerjaan dan tanggal gajiannya dan gajian perbulannya berapa dan alamat perusahaannya teman-teman ditulis juga disini Oke setelah diisi semua teman-teman pekerjaan ini langsung kita klik langkah selanjutnya nah langkah berikutnya teman-teman disini kita mengisi kontak darurat teman-teman disini kontak darurat ada dua harus diisi semua ya teman-teman nah di bawah ini teman-teman ada kota tambahan ya ditinggal ditulis saja misalnya 7 juta atau 10 juta untuk menambah Oke kalau sudah semuanya teman-teman diisi langsung kita klik kirim aja Oke langsung lanjutnya teman-teman sini kita perfeksi wajah ya tunggu sebentar lagi loading nah disini teman-teman kita tinggal menunggu sekitar 5 menit atau 30 menit ya teman-teman dan untuk limitnya ini teman-teman hanya bukan sekedar untuk meminjam saja tetapi limit disini juga bisa untuk beli pulsa paket data disini juga banyak menu-menunya Hai dan kalau misalnya di ACC limitnya seperti ini ya teman-teman tinggal kita mengajukan pinjaman teman-teman saja dan disini juga nominalnya teman-teman bisa kita pilih-pilih atau kita bisa geser-geser seperti ini dan paling rendahnya sekitar 400.000 rupiah tinggal kita pilih-pilih aja mana yang kita akan minjam tinggal geser aja seperti ini ya teman-teman Oke saya akan mencoba akan meminjam sekitar 7 juta rupiah nah disini juga teman-teman tinggal pilih-pilih aja untuk tenornya tinggal geser seperti ini mau berapa bulan saya akan coba tiga bulan ini kalau sudah terpilih dengan tenornya teman-teman langsung kita klik ajukan sekarang ini nah disini juga tertera detil pinjamannya ya teman-teman dan untuk yang tiga bulan pinjaman dengan 7 juta rupiah kena bunga sekitar 2 juta 790 ribu ya jadi untuk pembayarannya teman-teman disini jumlah totalnya sekitar 9 juta 790 ribu jadi total bunganya sekitar 3 jutaan ya teman-teman kalau teman-teman setuju tinggal kita klik ajukan terus langkah selanjutnya teman-teman sini ada perjanjian pinjam-meminjam ya teman-teman terus kita klik setuju lalu kita klik konfirmasi ini oke teman-teman disini untuk proses peminjam sudah selesai jadi kita tinggal menunggu sekitar satu menit atau dua menit nah teman-teman disini ini juga ada notifikasi mbankingnya nah disini tertera untuk pinjamannya udah masuk ke rekening sekitar 7 juta rupiah nah disini juga udah muncul untuk penagihannya ya teman-teman sekitar 3 juta lebih ya udah tertera disini oke teman-teman itulah cara pengajuan pinjaman di wangmi semoga tutorial ini berfaat yang baru bergabung jangan lupa saya klik komen untuk video terbarunya supaya jangan ketinggalan dari aja tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati